Pantai seperti kata Reza, saya punya trauma di pantai Apalagi melihat laut, melihat hati yang terombak ambing Di bawah perasaan yang tanpa kejelasan Iwan Fales pernah bikin lagu, belum ada judul Saya niru, bikin setup belum ada punchline Terus beliau bikin lagi, buku ini aku pinjam Malam ini saya niru, punchline ini aku pinjam Malam ini saya mau ungkapin isi hati dan perasaan saya kepada seseorang Tapi saya nggak mau ngelakuin di sini, saya mau ngelakuinnya di sini Kan pancengnya saya pinjam Kalau ngomongin selain open mic, saya juga suka bikin lagu Kalau ngelihat Reza, saya bisa dengan cepat nentuin pot-pot yang tepat untuk sebuah lagu Kuncinya dari C, E minor, F, G Cnya, cinta ini hanya untukmu selalu E minor, entah mengapa senyummu selalu hadir dalam mimpiku F, feeling ini nggak akan pernah berubah kepada Feeling ini nggak akan pernah berubah dari hatiku kepada mu G, nggak tahu kenapa hidup aku berubah sejak ada kamu Yang masuk Islam Ini jualan, Bang, jualan Oh iya, bisnis Jualan bisnis Demi masa depan saya sama Reza Kalau musim hujan, saya peningkasian sama tukang es Yang jualan es krim Dekangannya mencair semua Tapi di sisi lain saya juga iri sama mereka Soalnya nggak musim hujan, nggak musim panas Hatinya dia nggak pernah mencair untuk saya Terus selain jadi komika, saya juga suka main bola Posisi favorit saya itu striker Tahu kan striker yang nempel di bodi-bodi motor Stikker Dan posisi paling sulit untuk seorang striker itu Adalah posisi offset Tapi setelah saya renungin Ada lagi posisi yang paling sulit Posisi di mana kita udah nggak punya tempat di hatinya orang yang kita cintai Kalan burung-burung, eh Ngomongin musik, eh Saya juga suka dengerin musik luar Tapi ada dua penyanyi yang saya nggak suka Yang satu nyanyinya berisik banget itu Namanya Kelly Clarkson Penyanyi nggak pernah berisik Terus ada lagi satu penyanyi yang suka mabok-mabokan Namanya Jason Miras Kemarin saya sempat baca sebuah buku penyanyi Thailand Tapi bodo amat Saya orang Indonesia Thailand mau menang, mau seri Saya cuma bisa menangis Menangis untuk kemenangan Indonesia Bang, muka kajak Kemarin saya sempat baca buku penyanyi Thailand Yang ada sebuah kutipan yang bunyinya kayak gini May perrekap Naksaku pay lew May kue cahaya kotak Itu artinya Cinta sejati nggak pernah mengenal jarak Dan buat saya cinta sejati itu nggak Nggak mengenal jarak itu benar Walaupun dia berkilo-kilo-kilometer Berjuta kilo-kilometer Saya yakin cinta sejati saya Pas melihat Raisa Jadi lima centimeter Dicuai kek bang bang Baya tulik bang Astaga Dia lupa Nge-blank ya Oh ya Ngomongin Kayak pacaran anak muda zaman sekarang Saya suka risik Like-likekan di Facebook Di media sosial Padahal itu nggak ada gunanya Like-likekan itu gunanya di dunia judi Like-likekan skor Saya Robin Semangat ini